ini ukuran 50-50 ada pakunya sama tian empat warna ya diikat tengahnya ya di tengah ya terus kita masukin ke paku-pakunya ya kita mulai masuk ke pakunya ya di loncat satu ya pakunya dia ada selang-seling buat untuk warna lain ya jadi itu terus begitu enak satu ya di loomnya bisa dibuat sendiri pakai paku yang terbalik bisa ya jadi agak tajam juga pakunya jadi hati-hati aja biasa sih kita kasih untuk itu kita kasih tutup kalau untuk anak-anak karena agak tajam nah ini satu sisi hampir selesai ya penting kita ikat di tengah ya ini untuk satu sisi jadi kita ada empat empat kali ya empat benang itu ya satu sisi kita selesai Oke selesai kita ambil warna kedua ya kita silang lain bentuk itu lagi ya kita mulai untuk yang warna kedua kita mulai ujung ke ujung lagi ya loncat satu pakunya tetap ya ini warna kedua ya jadi kita perlu empat warna c-tian ya ini loomnya loom sederhana buatan sendiri ya 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 Kalau ini sebaiknya pakai tian ya kaos ya yang yang agak mulur supaya gampang nanti di slap slipnya kalau pakai kain ini agak keras karena tidak melar ya itu diloncat tuh ya itu diloncat ya ini di tengah kita gunting kita ikat ya warna kedua selesai ya ya di tengahnya kita ikat ya kita masukin di antara di antara itu ya yang tadi pakunya kosong kita masukin di situ kita slap slip lagi eh selang-seling ya nah pakunya yang yang kosong tadi kita isi sekarang satu persatu ini benang yang warna ketiga ya hai 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 ini prosesnya videonya itu memang step-by-step ya jadi sampai selesai tidak di cut-cut nah ini proses yang benang warna warna ketiga ya hai 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 Teruskan ya ini benang ketiga warna ketiga sudah selesai kita gunting tengahnya kita ikat ya juga sama kita ikat di tengah ya kita mulai lagi di sela-sela yang pakunya kosong ya kita mulai lagi seperti itu kanan kiri kanan kiri ini bisa bikin rak kalau ininya besar ya ukurannya besar ya bikin keset dengan cara yang sama tergantung ukuran loomnya ini 5 ukuran loomnya 50-50 jadi agak kecil ya ini kosong yang kosong-kosong pakunya tadi kita isi satu persatu enak kanan-kanan terima kasih tau-lamu Ya di tengahnya digunting ya Nah ini benang wanak 4 selesai Sekarang kita tinggal kita wave ya yang ada Oke sekarang kita mulai wave Kita mulai ambil yang orange ya yang paling atas Kita masukin di yang merah tuh ya Nah kita keluarin seperti itu Keseluruhan ya Jadi yang merah baris pertama yang di bawah itu kita Orangnya kita selipkan disitu Orangnya kita selipkan di merah pertama Baris pertama ya Jadi sampai ujung sebelah kanan Nah ini enaknya kalau pakai teian yang bahannya kaos Itu dia melar elastis ya Jadi lebih mudah buat kita untuk ditarik-tarik Kalau kita pakai yang bahan kain atau apa Agak keras Jadi tidak bisa ditarik-tarik Nah ini diteruskan sampai Posisi kanan ya Terima kasih telah menonton Ya selesai Untuk ininya ya Sekarang kita ke belakang Kita tarik satu persatu Kita ambil Nah kita ambil satu persatu Kita selipkan Di bawahnya ya yang merah Jadi setiap merah yang ketemu merah Kita masukkan ke bawah Yang orange nya kita masukkan Kita wave ke bagian bawah ya Yang merah itu Sampai ujungnya lagi Kita masukkan lagi di ujung Terima kasih telah menonton Nah satu selesai Yang orange ya Baris kedua ya Kita orange nya Kita ambil lagi Yang baris kedua Kita keluarin lagi Kita wave lagi ya Ke bawahnya ya Jadi di sebelah yang biru Di merah ya Kita wave lagi Sebelah yang biru Jadi yang warna merah itu Orange Orange nya di bawah Yang warna merah ya Dilakukan sampai Yang orange itu Ke wave semua ya Nah masuk di merah Terus masuk lagi Ya yang kedua selesai Sekarang yang ketiga Kita hituin Kita Geser-geser sedikit dulu Warna birunya ya Supaya jelas Karena yang ketiga Orange ketiga Kita cabut Yang ketiga kita cabut Kita masukin lagi Di sebelah biru lagi ya Nah di sebelah yang biru Ya merah Kita masukin di merah Jadi di sebelah yang biru Lakukan seperti itu Terus Sampai selesai Orange nya semua ke wave ya Jadi ini yang terakhir Warna orange ini Sebagai Yang untuk Wave nya ya Sekarang ketiga Yang keempat Kita geser-geser lagi Birunya ya Karena itu Orange nya itu Di sebelah biru Jadi kita harus Perhatikan Posisi orange itu Di sebelah biru Kita mulai lagi Kita ambil merahnya Orange kita taruh lagi Seperti Satu persatu ya Kita ambil merahnya posisi akhir lihat disitunya tidak lurus ya yang birunya ya posisi akhirnya bentuknya V bentuknya V ya ya seperti ini ya kita geser-geser lagi biru setiap satu selesai orange selesai kita geser lagi biru perhatikan posisi orange itu di sebelah biru terbuka lagi ya kita masukkan lagi orangnya seperti itu jadi lakukan sampai orangnya selesai semua perhatikan posisi ujung ya itu ada Vivi ya semuanya bentuknya ya jadi tidak tegak tidak garis lurus ya biar lakukan sampai orangnya selesai semua abone ol abone ol abone ol abone ol Nah ya Kisah lagi birunya Seperti itu ya Sampai selesai ya Ya sekali terakhir nih ya Orangnya terakhir ya Kita masukkan di antara yang biru Kita selipkan ke yang merah ya Ini posisi terakhir ya Jadi sekarang yang main pegang peranan itu Yang terakhir yang warna orange Yang terakhir kita masukkan ya Warna keempat ya Jadi untuk bikin rap ini Ada beberapa cara ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya selamat menikmati selamat menikmati terus yang ungu kita masukkan dibawah yang merah ya terus kita masukkan ke yang merah seperti itu sekarang ulangi yang merah masuk ke bawah yang ungu dibawah di bawah ya nah yang merah kita masukin ke ungu nah seperti itu terus jadi umum kita keluarkan kita masukin jadi itu kita lakukan sekelilingnya nah sekarang yang merah masuk ke ungu ya nah seperti ini satu persatu ungunya kita pindahin ke bawah merah kita masukin nah seperti itu ulangi lagi kita lakukan hal yang sama muter ya sampai terakhir seperti ini ya seperti itu jadi posisinya yang ungu yang terakhir kita masukkan di bawahnya nah ungu masuk ke bawah merah terus yang ungu itu kita masukkan ke merah dah seperti itu ya diteruskan sampai ujung ke akhir ya terakhir nah terus satu dimasukin gunting ya satu dikeluarkan satu dikeluarkan ya kita ikat ya semua terus kita slap slip-in semua sampai yang ya dilapikan slurp slip ya selesai sudah seperti ini ya ini karena ukurannya tanggung ya bisa nggak bisa buat keset ini kita bisa buat tatakan duduk atau bikin buat tatakan di dapur atau bisa macem-macem lah saya sampai jumpa di video selanjutnya